Nah udah sekarang takut keren deh Tepah lu, lu propel aja nih gua ngelakilin ya Ngelakilin lu ya Kayaknya kita semua mikiran deh ini Pas dateng nih perempuan, beberapa orang Nih udah dateng Ngapain lagi? Suruh t***** mereka Nah gua pernah juga tapi gua habis lambok Set, jam 12 nih, lambok kelar kelar Pulang jam 3 nih, ga bisa tidur kan habis subuh Gua bingung ngapain, gua sholat ah Gua bapain, gua bapain Gua belum mandi, belum apa Tapi sadar ya? Sadar udah Nggak apa-apa ya Oke kita kedatangan sekarang Di tokrongan baru kita Ntar lu Gua kan bawa teman buat nongkrong Yang buat kualitas nih Habib Masya Allah Kenapa lu gitu Kenapa lu gitu Gapain nih Ini Ini adalah Yang ngirip-ngirip banget sama Gua bingung pede Padahal mah engga sih Nah cuy maksudnya kayak gini deh Enjiii Luannya only ya cuy Kalem ya Enjoy gitu Ini adalah teman baru kita juga Ya Enggak soalnya Kalau orang kita kan sendal-sendalan kan Dia anak panin Pake sepat penjodan Ya kalo orang Bukan Jakarta asli Kan emang lu gini Saya orang kabupaten mas Banyak Saya orang kabupaten Orang kabupaten Ya Padahal mah Aga lah Kayak aja Jakarta Tuang ngomongin Lu kan dari kemarin tuh nanyain tuh Yes Apa tuh Gak ini gua tanya dia nih Lu kan member baru kan Ya aku diem aja dah Enggak deh selanjutnya dari kemarin nanyain Eh Kita bawa Habib ke Liksine Udah gue bawain Habib Lu pengen nanya apa sama Habib Emangnya Lu pengen ngobroin apa Ya seputar-seputar anak muda aja Boleh Boleh Tapi sebelumnya gitu ya Sebelum gua dateng ke podcast ini Bang gua gak di briefing kalo Talentnya itu Habib Oh Padahal talentnya tamang bro ya Iya Jadi di jebak nih ceritanya Dijebak gua Bip Maksudnya kemarin gua ngasih tau Ini talentnya nih Orang-orang show-show aja Anak-anak metal katanya Kan gua kan meta-metal gitu Bip Oke Ya tau-taunya tuh Habib metal Habib metal Eh di dengerin Neve Marah Neve yang jadah Lah tapi Habib gua gondrong Gondrong Ga ada Biasanya yang gondrong kirangan gitu Gua gak ikutan Eh marah-marah ya Gak ikutan Oh ya suka tampol orang Astagfirullahaladzim Lanjut 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 Gak boleh gitu Kalo Semalam gabis ngobrol mati Siapapun Itu kita harus Apa yang Apa yang Hahahaha 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 Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ya itu jadi kerasahan aja semoga bisa meluruskan dan bisa bikin kita jadilah jalan lurus lagi Oke jadi gini jadi Nabi pernah bilang dalam hadisnya itu lu jadi orang islam tuh harus punya prinsip kita pernah punya temen ada sering banget nih gue punya temen ngomong begini lu kalau mau bejat bejat aja sekalian sering gak dengar bejat tuh jangan setengah-setengah berarti tuh orang dia punya prinsip dalam hal kebejatan istiqomah ya kata Nabi itu itu kita kalau jadi orang islam harus punya prinsip jangan pelin-pelan orang bejat kita ikut bejat orang baik kita ikut bayar ini nggak punya prinsip deh jadi kalau lu mau baik-baik sekalian kalau mau bejat ya gua nggak apa tidak menyarankan untuk bejat sekalian nggak bisa tuh jangan Cuman kalau lu mau baik-baik sekalian mau tobat-tobat sekalian gitu Nah itu orang yang punya prinsip punya prinsip prinsip ya punya prinsip dalam hidup kita nggak punya prinsip iya dong ya iya dong kita bejat kita sholat kita bejat kita cobat iya iya enggak maksudnya tapi kan ada kata-kata kayak gini sholatlah anda walaupun bermaksiat itu gimana Oh itu karena ada itu ya iya ya ya bener ya cuman itu lama-lama kalau orangnya seperti itu berarti kalau kata biru gua itu ada harapan itu orang masih ada ke depannya itu menjadi lebih baik masih ada harapan nah kalau dia maksiat jalan tapi sholatnya terus dijalanin juga berarti ke depannya itu orang masih ada harapan untuk menjadi lebih baik oh itu gua banget bib wah jadi jesus terus iya bener 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 abis ngomongin gua hahaha malah aja saya kayak erat oke bib siap 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 jadi kayak gitu dunia jadi dalam hidup terus punya prinsip bener iya harus punya prinsip kalau menculan-menculan itu kayak dirin dikit-dikit dikit-dikit dikit di B.O oh sholat oh sholat lagi B.O sopan buat itu belajar online iya belajar online kirain limbingan orang tua masuuuuk guys abis itu sering abis itu sering nonton tv iyaes jangan-jangan habis ini vokalis bmph hahaha hahaha seneng banget sayang gua bilang sama abis itu bib gua bikinin tinju kali bib ya lawan abis jafar jadi itu sekali punch lah sekali ngejokes eh keluarin hadis hadis tetap hadis apa keluar kan seru kali kan ya apa jadi kalo kukul keluarin hadis lagi sekolah keluarin hadis lagi kan seru kali ya jadi sebelum tinju itu kan diring kan yo lo punya hadis apa nih ya paling ditonjok Masya Allah nonjok balik Allah eh gak boleh tapi gak berani temen-temen gak boleh mengadu domba antara habib gak boleh ini panutan kita semua bro betul mas junes ada keresahan apa nih mas junes kalo saya tadi sudah menanyakan dia takut miskin kalau itu agama katanya gak percaya malah mes itu gimana bib bener takut ada ketakutan berarti kan bukan percaya berarti gak percaya soal kebesaran Tuhan masya Allah eh junes walaupun gue ya gak mau mojokin gue terus maksudnya walaupun gue begini mes ada pepatah kayak gini ya patah gue pasti matah banget ya katanya kalo hari esok itu udah boleh ditafsirkan karena harus percaya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu junes gue gak menafsirkan takut ini kan melangkahi Tuhan iya tuang parah lu gak benar ngerti pribahasa ke sih lo gak ngerti kouite nih ada bahasa yang begitu eh belajar agama iya 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 bukan ikro doang ikro doang saya gue di episode kali ini gue gak mau kita lepas tangan nah emang ada bahasa melangkahi Tuhan itu ada gimana, responnya bim dia kerasah Keresahan dalam rejeki dong berarti kalo keresahan dalam rejeki ya Kalo gue sih sebenernya menyayangkan ya Menyayangkan untuk orang-orang yang punya pemikiran seperti itu Kalo menurut gue harusnya orang-orang itu Dia bisa dianggap tuh dikatakan semuanya nih mahal Mahal maksudnya dalam arti gini gue menganggap Jurnes ini gue ibaratkan ya Dia kayak mobil Lamborghini Masya Allah, mahal banget nih Ada harganya terhadap Ya Lamborghini Kalo lu diisi sama bensin dan minyak tanah rusak ga lu? Rusak lah Rusak Harusnya diisi pake apa? Kayak pertanak turbo Ya betul, betul Ya begitu juga orang tuh ketika dia ingin berbuat baik Dia juga harus pendapatannya tuh kehalalannya tuh juga harus yang bagus Kalo misalkan lu isi sembarangan di badan lu Ya rejeki lu dengan hal-hal yang diharamkan sama agama Ya otomatis lu punya mobil itu sama aja lu ngisi dengan minyak tanah gitu Rusak Masya Allah Berarti dari pendapatan ya Biba harus kalah dulu gitu Ya sebenernya kurang lebih kayak gitu Cuman kalo untuk berfikiran Ah gue kayaknya kalo deket sama agama kayaknya gue bakal miskin ga? Engga Engga ya? Sebenernya itu lu dipilih untuk diberikan asupan yang terbaik buat diri lu Masya Allah Sebenernya itu begitu Gue menganggap semua disini mahal Iya padahal Mahal semua orang Entah babe, sorry Ketakutan itu muncul karena kan kerjaan saya sebenernya sebelum haram Agak alam sedikit gitu ya Jadi anget banyaknya tuh dari duit haram Nah tapi makin sini tuh udah sadar Ini ga bagus deh Udahlah gitu loh Ya betul Nah tapi kemunculan di otak lagi Tapi muskin Gitu babe Kalo gue latihan ini lagi gue miskin Wajar itu guadaan dari setan Oh pasti Karena lu Setan ga mungkin ridho lu bakal Dijalan ke bayian tuh ga mungkin Pasti lu bakal di Belokin mulu Ke jalan yang ga bener Ya dengan Dengan apa namanya Dengan lu punya pemikiran Kalo lu deket sama agama lu bakalan miskin Apapun itu Guadaannya macem-macem Oh makin-makin gitu Oh iya pasti Pasti ada aja guadaannya Tuh Junes Biar ga? Betul itu Junes ini memang ada kurang-kurang aja nih Junes ini Habit gue ga ada tiga nih kayaknya Terlambain gue Tadi ada crew tadi bilang katanya pas Habit duduk samping gue Katanya gue mirip sama Habit Boy Sifat engga lah Gua sekarang punya nama gelar bro Tuh Andri Hussein Masya Allah tabakar Allah Hasannya mana? Hah? Lagi mancing Tapi kalo mirip harusnya Alapsi dong Oh Alapsiya Itu habis sibuk Marga atau apa? Itu Marga Oh Alapsiya Oh di Arap ada Marga juga? Kiranya pun di Medan dong Ada Alapsiya Segaf Sama kayak Indonesia ada suku Sunda Ada Bugis Bugis misalnya lu orang Bugis Ada Marganya lagi tuh Marganya Marga apa ya? Sama Arap juga gitu Ada Marga Marga gitu Ada Marga itu Marga satu Marga bisa Bisa Tandain lu gitu loh Wow Habib Sebelum Habib Dapat Marga itu tuh Berarti Mungkin ada beberapa syarat ya Habib ya Contoh nih Gue kan orang Padang nih ya Oke Untuk orang tua gue itu Ayah gue itu kan Chaniyago Jadi untuk melanjutkan Chaniyago itu Chaniyago? Padang Chaniyago Dari mana Padang Chaniyago? Ada sukunya Suku Chaniyago ada Agak percaya apaan Akhirnya di luar Chaniyago Chaniyago itu nggak ada ya? Gomprak sama gue Chaniyago Jadi Ada syaratnya gak sih Misalkan gue itu harus menikah Harus sama-sama Satu Marga gitu Apa gimana bib Syarat-syarat tadi? Kalo di kita Kalo sebagai laki-lakinya Misalkan laki-lakinya dia Habib Dia tidak ada syarat Untuk harus nikah sama yang Arap juga Atau sama yang Keturunan Habib juga Tapi memang Lebih ke adat istiadat Oh adat istiadat ya Lebih mempertahankan Ya udah lu Habib nikahnya Memang keturunan Habib juga Jadi Itu adat istiadat aja sih Dan kita Sebagian keluarga Habib Masih memegang itu Masih kuat lah Adat itu tuh kuat Tapi kalo perempuan Nah itu harus Harus wajib Tapi kalo laki ini banyak Yang nikah sama pribumi ini banyak Oh itu namanya menjaga nasab Kalo yang perempuan ya Oh menjaga nasab ya perempuan Kalo yang perempuan menjaga nasab gitu Oke Bip Lu berapa tau kalo lu Keturunan Habib Gue SMP kayaknya SMP 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 Ya Gue anggap biasa aja waktu itu Biasa aja ya Bip Ya Karena bokap gue bilang Lu tuh Turunan ini Ini Gue pas dikasih tau gitu Ya udah Respon gue biasa aja Dan gue masih belum ngerti gitu Pas gue udah mondok Baru gue paham Oh ternyata Habib begitu Sorry Vi Berarti kalo lu Habib Berarti bapak lu Habib Ya ya Eh gogok banget sih Pantesannya lu dibilang tukang ojek kan Kan Iya Pantes kemarinnya dihujat Iya Kemarin api cuat sebelumnya dia dihujat Abis-abisah Tukang ojek lah Enggak Dibilangin Osnya kosong Sabar Lu padahal renka sabar lah Gak boleh gak boleh Udah Bip Lu harus ditangkep Biarin aja Bip Bocak kosong ya Bip Oke Bip Ada pertanyaan ya Bip Boleh boleh Emang bener tah Bip Jodoh itu adalah cerminan kita Tapi sorry dulu Bip Untuk memperkuat gagasannya itu Nanti Habib pengen jawab Gua kan doyan balap-balapan Bip Jadi joki Kayak lu balapan juga gitu? Iya Bip Tapi gua belum paham nih Tentang validasi ini Bukan karena itu tuan goblok Bentar lu Lu harus lukum balikin Cerminan goblok dia gitu Masa dia balap-balap Serendak itu Dia mikirnya Enggak masalahnya Dia ngomong Habibnya ke gua Tentang lu Tentang lu berewokan Masa lebih ke sifat lu Sifat ya Ya gitu Dilurusin sama temen gua Bip Sifat Kalau lupa alapan Saya lupa alapan Bip Cerminan Cerminan tuh kalo gua mau tanya Sifat atau apa sih? Sifat Sifat Apa semuanya? Fisik ke sifat Fisik mirip dong Tentang mirip Iya Tapi kan kayak gitu sih Jodoh kan Ada ga rada-ada mirip Lah lu mirip gua? Masa lu jodoh gua? Iya lu mau mirip gua ya? Kalo gua menurut gua sih Engga sih Itu bukan patokan ya Bukan patokan orang dapet jodoh Cerminannya dia Perilakunya seperti apa Sifatnya harus dapet jodohnya kayak dianggap juga Ya banyak tuh faktanya Kasusnya ya Gua punya temen Dia punya istri Wah itu jauh banget Dari cerminan dia yang gua kenal ya Itu berbeda banget Jadi kalo menurut gua Ungkapan itu Ga sepenuhnya benar ya Mungkin Ada juga sebagian orang mengalami Perilaku dia cerminannya seperti apa Dapet jodohnya pun sama Ada juga Cuman ada juga orang yang Dia punya jodoh yang Gak punya cerminan itu seperti dirinya dia Engga Jadi Oh menurut gua itu bukan patokan Cuman bisa jadi iya Bisa jadi tidak Bisa jadi tidak Gitu ya Suka-suka Tuhan sama egipnya Ya bener Ya kan Ya memang bener mes Suka-suka Tuhan mau kasih dirinya Iya bener juga sih Iya bener juga Lu mau dikasih kaki Engga kasih muka Suka-suka Tuhan lah Oh lu tau lu Selain nasi lu Kekurangan Engga 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 Gitu Maksudnya Ya bener-bener Lanjut lanjut Lu kan Kayak Kita-kita gini aja nih Biasa Dia nongkrong gitu ya Iya Pertanyaannya Ada gak orang yang gak percaya gua Habib? Iya Iya Selama ini sih Gak ada yang pernah ngomong sama gua langsung Lu bukan Habib Gua gak percaya Gak pernah Gak pernah ada omongan begitu Cuman kalo dalam hati orang Ya mungkin bisa jadi ada orang punya Prasangka Suuzon gitu sama gua Gua bukan Habib Ya itu harusnya Cuman kalo untuk secara pribadi Ngomong langsung ke gue Lu bukan Habib Gua gak percaya Lu jangan ngaku-ngaku lu misalnya Itu belum pernah ada di gue Belum pernah kejadian Belum pernah kejadian Secara langsung ngomong sama Habib gitu Tapi kan biasanya kan dari gerak-geraknya kan Gak percaya gitu Gak percaya dari segi tampilan gitu Iya Itu urusan dia udah Masih bodo amat gitu Jadi untuk berpakaian yang kayak Aku tadi jubah-jubah kayak gitu Bukan jadi kewajiban ya Habib ya? Ya itu sunnah aja Oh sunnah aja Kalo kita kerjakan Dapet pahala Ditinggalkan ya Gak apa-apa Gak ada dosa juga Yang penting gak ini aja Gak penuh Da'wah itu kan gak harus kita Di masjid Ya di mimbar Ya di saling Da'wah itu luas Konsep da'wah itu luas Lu kayak gini aja Misalkan kayak Kayak kita nih Apa? Tongkrongan apa? Maciatu Maciatu Kalo misalkan ada pesan da'wah di konten ini Dan tersampaikan kepada netizen Yang kameramin ini dapet pahala juga Wah hasil Allah Itu dia udah da'wah disitu Jadi sebagai kameramin doang Ya dapet da'wah Kalo memang ada yang bisa diambil Itu manfaatnya buat netizen Tapi kalo kontennya Konten yang porno porno Ya sama ada daftab juga Kameranya dapet tuh Kameranya tuh Dosa apa Dosa jahiliah ya Ya tapi Jariah Jariah Oh jariah Tapi bisa dihapus kan tinggal dihapus Oh iya Macar hapusnya gimana? Dosa bisa dihapus boy Engga maksudnya hapus videonya Hahaha Berharap dihapus Berarti kan ada re-uploader Sorry ya ada re-uploader Iya Masih upload padahal dia udah ngapusin itu Iya apa? Iya Ada pertanyaan kayak gitu waktu itu Sama persis pertanyaannya kayak lu Waktu itu Dia nanya ke salah satu Ada ulama lah Dia bilang Gue nih dulu bejat banget Begini 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 Sedangkan yang gue bikin itu tuh Banyak diikutin oleh orang Dan sedangkan dia udah tobat Gimana tuh Biar dosa gue menjadi dosa yang tidak menjadi jariah Yang gak ngalir mulu Gimana? Kata tuh ulama Kalo misalkan lu dulu bikin Konten seperti itu Dan membawa dampak buruk kepada banyak orang Maka sekarang Tugas lu adalah bikin konten yang Menurut Islam tuh bagus Baik Lu sebarin begitu juga Jadi tuh main balance-balance langsung Gak 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 Ada mekanik tuh Kayak wisnya tuh yang mananya Gitu lah Gitu lah Gak 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 katanya gitu Lu bikin konten yang terbaik setelah itu Menurut Islam tuh dapet pahala Bagus Bikin kayak gitu Lu bales dengan hal-hal kayak gitu Keren gak habib gue? Udah mulai ini Udah mulai industri kan? Gitu lah Gitu lah Gitu lah Ya Gitu aja udah Berarti yang pornnya tetep dosa Tapi Gue gak tau sih Siapa itu Dularan itu ya 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 untuk nyeimbanginnya Kita pegang-pegang kebaikan lah setelahnya Ya betul Untuk dosa atau tidak Udah itu urusan Allah Ya Yang penting kan kita udah taubat Udah mengakui kesalahan Udah selesai sebenernya Di Indonesia itu masih Minim literasi masalah tentang habib Oke Bener gak? Iya betul Masih minim banget Ditambah lagi dengan oknum-oknum yang Menyatakan diri Habib Habib Itu Tanggapan habib gimana habib? Ya Itu Dia urusannya Dosanya Pribadi sama lu Ya Kalau misalkan ya Misalkan Ranggo Ngaku habib ke lu Iya Dan dia sebenernya bukan habib Lu Tanggapan lu gimana? Ngeliat? Percaya kah? Atau gimana? Atau lu Dekil banget Ngemukin habib nih Apa habib diliat dekil? Diliat Diliat Muka-muka Muka-mukanya habib gimana? Dekilan gue Kalau Perumpa amanya Yaudah gue percaya nih Kalau bang Ranggo adalah habib Itu Sikap yang terbaik Oh sikap yang terbaik Lah iya dong Kan lu husnuzon Oh husnuzon ya Walaupun dia sebenernya Bukan habib Tapi itu urusan Dia dosanya sama lu Berarti gue dapet pahala ya habib ya? Jadi bagi orang-orang yang Ada ngaku dia habib Dan orang percaya Itu Sikap terbaik menurut gue Tapi kalau misalnya disalahgunakan sama habibnya? Ya kayaknya dong dosa dia lagi Udah 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 ngaku habib Disalahgunakan itu gelarnya Dosanya double tuh terus Itu urusan dia udah Biarin aja Korbannya gimana korbannya? Pokoknya intinya husnuzon itu gak ada salahnya Husnuzon Gak ada salah Berpersangka baik Gak ada salahnya Gak ada Justru yang husnuzon itu Yang bahaya buat itu Ah tapi gue hari-hari Persangka baik sama orang Tapi gue kena gitu Kenapa? Malah gue dikebubulin sama orang Iya lah Dapet pahala kan Dapet pahala Dapet pahala Itu aja Iya Sabar 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 aja sih bang Sabar Sabar aja Dapet pahala Mas Yunes udah keresahan apa lagi mas Yunes? Keresahan tuh Keresahan tuh Keresahan tuh sih tadi jodoh ya Jodoh ya Jodoh Sebenernya definisi jodoh tuh apa bib? Kayak Misalkan kita udah ngerasin nih jodoh nih Hmm Ketinggal nikah Gimana bib? Gitu aja lama banget Langsung tutup poin aja lah Tutup poin lu tinggal nikah Udah Udah pergi nih bib Kepuncak bareng nih bib Waduh Udah maksudnya cuman Destinasi-destinasi Jalan-jalan Abib bodoh amat nih Jalan-jalan Destinasi gue mau kemana kek Udah pergi di bulan bareng bib Berdua Berdua Ya Allah Ketinggal nikah bib Gimana bib Ya Allah Kasian banget dah Hahaha Ah diceng-in habis Hahaha Buka ojeng Hahaha Ya itu namanya berarti bukan jodoh Gitu aja Iya dong Maksudnya udah ditinggal nih kan Tinggal nih Nah aku ngerasa gagal mulu bib Udah lah Bodo amat lah cewek dah gitu Jadinya gue Makanya gak sepake pacaran langsung aja udah Datengin orang tuanya Nah seru nih Anak muda sekarang Kalo dibilang ta'aruf Ta'aruf kan beda sama pacaran doang Kalo pacaran kan Kita udah mengenal dia sifatnya Atau apa Kalo ta'aruf kan Gak terlalu bisa kenal kan bib Justru itu Yang bikin Penasaran Enggak bib Nah tapi orang Enak muda sekarang takut cernyek Nah lu prontanya nih gue wakilin ya Ngelwakilin lu ya Kayaknya kita sepake pikiran deh ini Itu Ini pertanyaan yang gampang jawab ya Coba lu dulu deh Masuk dari brother gue ini bib Dia tuh bilang Ta'aruf itu kan adalah Untuk melihat keadaan dia itu Ketika sudah menikah kan Iya Nah gitu Kau tau maksud dia bib Pertanyaan tuh gini bib Seandainya bib Gua mau ta'aruf nih sama cewek Gua kan liat cuma makin sadar doang Oke Kalo seandainya pas dibuka Liat bibirnya gimana bib Ya kan ta'aruf itu Pas kita kenalan ta'aruf itu Kan wajib dibuka itu Boleh membatalkan kalo seandainya Nggak selalu ditutup Lo on Enggak maksud gue kalo Boleh ngeliat tuh pas udah nikah Enggak juga Makanya lu harus tau dulu ta'aruf itu apa Bisa diliat Abis ta'aruf Oh abis ta'aruf Abis ta'aruf Akhirannya tuh bisa diliat Oh akhirnya tuh dia bisa diliat Boleh Boleh tapi Pas kita udah ngeliat mukanya Baru tuh kita cocok atau engga Oh kalo ga cocok boleh ya Abis itu Ya tukeran omor Cocokan biasa gitu Cuman gak ketemu Kenapa lu takut begitu buka sumpinya lu? Enggak Gak ngomong gak kedengeran Enggak bu Takutnya gini bib Kalo gua tuh ya temen temen Ya nyari cewek itu Enggak pernah harus gimana gimana Gak bodysaming gua Beneran 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 besok gimana? Enggak Tapi jangan bibir sumbing juga Enggak maksudnya gini bib Jadi Takutnya kan Wah ini cantik nih bib Terus gua Sama keluarga udah rembukan Pas dibuka Wah Ada priwit nih Takut aja Enggak parkir dia Lah iya kalo dibonceng dibawa motor tuh Ada suara biiiit Berarti kan Kadang ada air flownya ya Maaf bi Kami ada Kami ada orang-orang yang rasa Bip mohon diluruskan Bip Ya itu kan berarti ta'arufnya itu Lu gak ngeliat muka dong Berarti sebelumnya Oh Ya kan liat muka dulu Siap siap Liat muka Oh udah liat mukanya orangnya gitu Nah itu boleh diperbolehkan Diperbolehkan Pandangan teman saya ini bib Kalo ta'aruf itu Gak boleh ya Begitu udah sabar Bisa dibuka semua Enggak Enggak buka semua Ininya doang Ininya doang Nah kalo teman saya ini bib Gak mau ta'aruf kenapa Karena gak bisa di test drive Iya Apa tuh test drive Gak paham Ya kita kan kalo mau beli mobil kan Test drive dulu kan Nah teman saya Gunakan itu di perempuan Gak Gak Gitu Gitu bukan? Masya Allah Tadi kan mengetahui sifatnya Pas setelah nikah dong Ya iya betul Iya kan Itu akan terbuka semua Baik dari pihak cowok Atau pihak cewek Bakal ketahuan tuh aslinya gimana Tuh kan Kalo gak cocok gimana? Cerai? Ya kalo misalkan gak cocok ya Tidak ada solusi lain Kecuali perceraian ya cerai Sekarang gue tanya balik sama lu Berapa banyak orang pacaran yang Dia ketika menikah juga gak langgang cerai Juga banyak Banyak juga Banyak banget Sama aja kalo menurutnya Tinggal lu mau pake cara agama Atau cara budaya barat Gitu aja Jadi Amin di Taruf Nah gue pengen nanti Bit Lu sekarang udah berapa lama nikah Bit? Sekarang jalan 7 tahun Tuh Taruf berarti 7 tahun Nah kan lu kan gak Taruf 7 tahun Engga Pernikah Pernikahannya udah 7 tahun Gak kenal satu sama lain lebih lama nih Bit Gak kayak anak-anak jema sekarang kan Kenalan dulu Living together dulu Ya kan Ngasih stempel dulu Baru nikah Atau enggak Hamil dulu baru nikah Gak lah Banyak kan Indonesia kan kayak gitu Makanya angka perceraian kan ningkat Ya tingkat banget Nah Kalo habis kan Di apa tuh? Gidau Gidau Apa sih lagi Ngomong lupa mulu Taruf Taruf Abis itu kan Gak saling Tahu tuh sifatnya Nah abis begitu Berapa lama akhirnya Klop banget tuh Bit? Kenapa? Baru klop banget berapa lama? Oh Pas Sebelum nikah Apa setelah nikah Setelah nikah perkiraan Setelah gue punya anak Anak pertama Berarti sebelum sebelumnya gak sayang dong? Bukan gak sayang ya Sayang Cuman ketika sayang gue makin dalem Makin deep gitu Pas udah punya anak Pas udah punya anak Sudah punya anak Gak tau ya Anak subhanallah tuh Memberikan apa ya Kayak Rezeki Bukan bukan Salah ya Bip Powernya tuh gede banget Kalo menurut gue Banyak juga orang yang Apa Dia misalnya udah gak cocok banget nih rumah tangga Pengen batcer Cuman kadang liat anak gak jadi Di jaman sekarang ini Bip Kalo ada orang bikin acara Sampai tengah malam Kalo gak ada Habibnya dibongkar Bip Tapi kalo ada Habibnya gak dibongkar Maksudnya dibongkarin apa? Dibubarin Ah Baru denger gue Ada kapan ada tuh viral beat Di tiktok Iya Jadi sampe ada yang komen Makanya kalo bikin acara Dan Habibnya lama itu Nah gitu Jogs-jogsnya Di sosmed Apakah salah satunya Karena ada Habibnya gitu Atau gimana? Oh itu gak bener Tapi gak Gimana ya Pandangan kayak gitu Ya itu Bercandaan aja sih Gak harus Lu tiap bikin acara gede Harus ada Habib yang kalah Gak kurang ajar itu Yang di tiktok tuh Iya kan Masa Habib jadi tank disitu Iya kan Jadi rumor Iya rumor kan Gak ada Habib dibubarin Macam apa itu Disuruh ngetank Enggal Enggal Ustadz gak merasa berguna Gak ada Habib nih Gak ada Ustadz Ustadz kan sama aja Ada Ustadz Ustadz kan juga ulama juga Iya Kya itu ulama juga Tapi Habib itu ada asosiasi gak sih? Asosiasi Habib Indonesia gitu Grup Grup Komunitas Komunitas Habib Yang bisa Suatu saat Kobdar Habib semua Gak gue pengen aja Tuh ada kan Tuh ada kan Tuh ada kan Tapi gak Kobdar juga kali Cuman gak semua Habib di Indonesia kumpul Cuman kalo lebaran kedua Disitu Dikumpulin semua Habib di Tanabang Tuh ada Tapi bahasanya mah bukan Kobdar Kalo anak muda kan Kobdar kan Kita gak tau tuh Para Habib ngumpul situ Boik yang muda Yang tua Itu semuanya kumpul di gedung itu Yaudah Kita kayak Apa ya? Bahasa Palembang Uwak Uwak Oh Silaturahmi Cuman kan Silaturahmi itu Ya Apa ya? Bahasa yang Bisa kita gunain sehari-hari Tapi ini khusus momen di lebaran gitu Disebutnya tuh Uwak Jadi Nah itu Kobdar setahun sekali tuh Hahaha Kobdar pikiran gua tuh motor Jejer ada sepandung Gini Kalo Kobdar Karena Kobdar Paling kalo mau kumpulan Sama-sama Habib Cuy dimana Cuy? Ini gak nih Kalo kumpul gitu Habib Apa yang diobrol Hahaha Tapi gua percaya Nes gua percaya Kalo Kobdar-Kobdar Habib itu Gakkan ada yang bubari Gakkan Gak ada yang berani Pahala semua disitu Kemarin nih Jadi Gua kan baru Nimbung nih Di tempat Tempat kajiannya Habib Di markas besarnya Habib Tiba-tiba ada nama Sabi Sabi Nah kan gua kan sering Somasi orang tuh Yang pake nama Sabi tuh Lu tau kan ceritanya kan Kalo berbeda gua Somasi Mereka nama Sabi Begitu buat orang nama Sabi tuh Terus gua ceritain lo Soal Somasi Ditanyalah Lu mau Somasi ini Nama Sabi Emang artinya apa nama Sabi? Sahabat Nabi Yaudah gak jadi pake Surrender Oh yang program kajian Oh yang program kajian Gua pengen tanya dulu Bip Kalo mati Suri Itu apakah malaikatnya Salah input data Gimana Bip Siapa sih buat pertanyaan ini Oh Keren kreatif mo Keren keren Itu Bisa dipecat Mbak Allah Jadi malaikat Lu kerja gak bener Kan salah Nginput Resign Resign langsung Bawa-bawa kacis Dateng Dicabut Eh salah orang Masa kayak gitu Nah itu kira-kira gimana Malaikat gak pernah salah Dalam bertugas Dia pasti bener Kalo bertugas Ya sesuai job deksnya Itu Manusia harusnya tiru malaikat tuh Dia kalo kerja tuh Sesuai perintah gak pernah salah Sesuai job deksnya Buat pertanyaan aja ini Aneh-aneh aja Maaf ya Bip Gua udah suruh nanyain gitu Tadi Berarti kenapa ada itu Bip Mati Suri Berarti belum mati Namanya aja Mati Suri Kayak orang koma Mati Suri itu sebenernya kayak orang koma Mati Suri Lah Oma kan ada nadinya Bip Iya paham Maksud gua tuh mirip-mirip koma Paham gak Salah cabut gitu Bip Antara hidup dan mati gitu Ya buktinya Tapi bener dong Bip Bisa dibilang salah cabut Bip Engga dong Engga dong Engga bisa Lu ngelawan lu Ajar lu Englawan lu Hakim lu Kalo udah Apa namanya Udah Dicabut Engga bisa dibalikin lagi Nyawa itu Engga bisa balik lagi Engga bisa Engga bisa Ruh itu Terus Dia mati Bip Ruhnya udah gak ada Bip Terus Lu bisa balik lagi gimana Itu dia Kalo menurut gua sih Mati Suri itu kalo gua bilang Gua anggapnya koma Kalo yang gua pelajari Nyawa itu kalo udah dicabut Ruh itu gak bakal bisa balik lagi Ke jasad Engga bisa Ditanyakan Manra buka Terus tanya Eh kayaknya lu salah masuk deh Lu balik lagi deh Pertanyaan gua gimana caranya Dia dikubur Bisa keluar tuh Dari kuburan Mati-mati juga itu kalo Seandainya masih hidup Ya siapa tau Umatnya mama gofron Nah Ngobrolan macam apa sih ini anjing No comment gua No comment Andra buka Baca silat Tapi lu nonton Lu nonton Lu nonton Lu nonton ga Ines Nonton lah Lu paham banget Gimana Ines Bahasa ini Ines Bahasa semut Ashiki ishaka Ashida Ashidanya harus setinggi itu Ashid Mirip Janja murid jadi Murid siapa nih Bahasa jasiknya gimana Gimana Gak tau lagi gua lupa Inakamakoli Ini dia dikecil-kecilin Inakamakoli Oh iya Kalo semut kecil Agak kecil Nah tangga panjang itu gimana Nah Masalah tentang orang itu gimana Ya Enggap lucu aja Oh enggak lucu aja Tapi kok enggak di ini Tapi kalo selama-lama-lama Makin sesat Ya itu nanti tugas MUI Tapi Bib ya Menurut gua Enggak harus MUI Harus turun tangan ketika dia blunder Karena kan tau sendiri netizen Indonesia Iya Minim literasi Nah Dengan dia Membuat analogi dengan bahasa Apa namanya Bahasa Suryani Semut Bahasa Suryani Bahasa Suryani Bahasa Suryani Oh Suryani itu ya Bahasa Cacing gitu kan Karena orang minim literasi ini Percaya banget nih Percaya nih gitu Terus kalo gak salah dia bilang Dia bisa berkomunikasi sama Malaika Nah itu Jibril lagi Pake Smartfriend apa ini kan Jibril dipanggil Turun loh Gacang langsung Gimana gitu Sedangkan kan itu juga boleh diluluconkan loh Ya udah Berarti kan anda ngerti Ya udah Tapi Sepanjang fenomena ini yang gue liat Itu kayak di tiktok atau di instagram Itu netizen juga ternyata bisa menilai gitu Ini orang Layak diikuti atau tidak gitu Rata-rata sih kalo gue liat komenannya Ya hujatan semua sebenernya lebih kehujatan Dia nyindir ada yang komen Aduh lagi lucu-lucunya tolong jangan ditangkap dulu kan Kayak gitu Itu kan yang komen orang awam Dia aja bisa menilai gitu Ya bener-bener Menurut gue ya netizen sekarang udah pinter lah Udah pinter ngeliat orang yang Dia berbau agama tapi Agak nyelannya ya Bisa nilai sendiri ya netizen Tapi dia ada pengikutnya Pengikutnya gimana? Nah Kan dia gak tau juga kan? Ada aja yang ikutnya Lu ngaku jadi nabi juga Ada aja pengikutnya nih jurnal Ini mah ganteng lah Bib Ya ini kan ganteng Kurang ganteng apa ini? Sekurang aku Minimal ganteng Ya Kalo misal Indonesia ini saking makmurnya apa aja itu laku Lu jual apa aja laku Nah itu dia Nah kenapa bisa Ketika ada orang ya Dia seorang ulama Atau seorang Yang bisa bahasa ini Atau bahkan dia mengaku seorang nabi Itu udah dipastikan di daerah itu tidak ada ulama Gitu ya Gitu ya Jadi minim pengetahuan dia Coba dia gufronnya tinggalnya di Jakarta Mustahil dia bisa da'wah kayak gitu tuh Iya Gak mungkin viral Karena Nah orang-orang yang mau nyeleneh begitu Dia pasti pindah tempat yang gak ada ulama Yang terpencil gitu loh Iya Yang disitu awam banget Masyarakatnya Gak tau agama Dia da'wah disitu Dengan da'wah nyeleneh Nah udah ikut tuh Yang penting bisa bahasa Arab Orang-orang sana gak paham Gitu ya Cek Tinggalnya dimana coba Pasti yang ulama nya tuh Kalo gue bilang Ulama yang bener ya Yang bener itu gak ada Kalo emang ada satu dua Jarang Tapi itu termasuk ini gak sih Bahan-bahan gue dengan comber ini Tidak buat nutupin kasus-kasus besar ini Oh? Coba 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 Sekarang nutupin pake kesesatannya Lu ngerti aja tuh sih Sampai kemarin terkenal muslim Yang masak kurma sama babi Langsung diserang Iya Iya Langsung digerbek Nah Kenapa itu gak? Padahal deket Di Tanggerang situ Di Banten kan? Iya di Banten Kenapa gak diturunin tuh Banser-banser Gak tau Gak tau lah katanya Kalo untuk nutupin inian pemerintah Tengger Saya tidak tau Makanya saya tuh Gua tuh sepakat Bip sama kata Habib Bahwa sana di Indonesia itu Apa aja dijual itu Laku Laku Subur 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 banget Bip Ngomongin subur ya Ih di tiktok itu Habib tau Maaf ya Bip Tau Tau Brut gak? Tau Brut gak? Tau 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 Banyak sekali cuy 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 yang Make Apa maaf ngomongnya Make hijab gitu Terus di ige terus di joget tiktok Ketat 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 gitu Bip Ya keliatan Bip Ketat Udah gitu aja Oke oke Makan kue Atau kayak kemaren lu posting gak pake BH gitu gak Gitu gak Gitu gak Gitu gak Gitu gak Gitu Gitu ya Bip sama aja kayak perisahan agama sih Bip ya bisa menggunakan identitas tuh masuk nah tapi kenapa kemarin ada kasus yang cewek yang makan es krim nggak ditangkap Bip ya kalau untuk ditangkap emang nggak perlu tapi cukup dia dikasih tahu untuk bertaubat selesai bilangin bilangin ngomong nasehatin aja kasih tahu dengan yang baik suruh tawabat selesai tapi yang es krim itu bikin laporan Oh ya itu mungkin eh suatu bentuk dakwah dia mungkin biar tidak ada lagi orang yang mengikuti channel seperti itu jadi biar lebih jerah mungkin si tersangkanya ini biar dilaporin biar jajah aja kalau menurutannya sih oke Bip siap eh ada pertanyaan lagi nih Bip banyak juga Banyak banget pertanyaan kita berkualitas semua Bip pertanyaannya gini Bip eh tadi mana kanan doang kanan doang nanggung ya dia berarti dalam malingnya nggak punya prinsip itu tadi aku udah maling sekalian mau maling dua-duanya gitu kirinya udah ada kali di rumah dicicil dosanya sama aja sama aja di bawah pun sebelah itu hukumnya gosok apa gosok ada maling ada maling-maling tuh terbagi dua ada maling yang sembunyi-sembunyi ada maling secara terang-terangan kalau maling secara sembunyi-sembunyi yang potong tangan dan biasanya malingnya itu hal-hal yang sesuatu yang besar itu potong tangan potong tangan tuh emas duit puluhan juta itu nggak mungkin deh nyolong terang-terangan nggak mungkin Nah kalau yang sendal yang remeh-remeh nah itu disebutnya gosok maling secara terang-terangan tapi itu nggak sampai potong tangan cuma dosa aja berarti yang diam-diam potong tangan yang kalau maling mau rakyat Iya bener-bener gimana bih terang-terangan terang-terangan diam-diam ketahuan setelah di iya kan kalau ketahuan sebelumnya kan nggak ketahuan kalau nggak ketahuan terbanyak nggak ketahuan enggak maksud gue kalau korupsi kan itu maling yang dilakukan secara sembunyi awalnya iya itu potong kalau dilakukan secara hukum Islam kalau mau di jalanin hukum Islam ini disini kalau ketahuan kalau yang maling orang rakyat ketahuan malah dikasih selang ada TV yang ada fasilitas semua dikasih fasilitas ya kan itu di dunia ya itulah ini kan hukum negara jangan takut-takut iya yang dijalanin di Indonesia ini tidak memakai hukum Islam iya kalau mau lebih sempurna hukum Islam mau pakai hukum negara boleh asal disempurnain lagi aja asal adil aja ya bib ya jadi menteri pertanian kemana sepotong tangan itu itu duit kontrak iya lu nggak tahu kan usaha dienang tapi buat ccw itu ngontrak itu kan kemarin depan Haji Bip misalnya Junius mau ini mau kurban tapi pakai sopipel letter Bip boleh nggak tuh Bip ngutang dong iya ngutang nggak dianjurkan kan hukum kurban sudah tapi boleh ya tapi tidak dianjurkan kalau maksudnya lu berbuat mau ngerjain amal ibadah sampai ngutang-ngutang tuh nggak dianjurkan pengen kurbannya supaya tapi sah-sah aja kalau ada mau berkurban dengan cara begitu sah-sah aja tapi tujuan kurbannya dimambut bikin konten Bip waduh itu siapa siapa tuh misalnya misalnya kurban nih tapi terkara di konten NB itu makanya gua bilang balik lagi ke husnuzon kita masing-masing iya soalnya kasihan bang semua kasihan ya kita nggak tahu maksudnya itu dia ngonten seperti itu apakah untuk memotivasi orang atau emang untuk flexing atau gimana kan untuk balikin duit kurbannya itu kan sangkaan kita sangkaan buruk kan iya misalnya kayak gitu kan ah gua mau kurban kan oh tapi gua kontenin lumayan nih satu selama gua beli daging nah itu nggak dianjurkan banget udah kalo udah niat lu kayak gitu kalo ada vibrator misalnya pamer-pamer kekayaan itu gimana kan ria jatuhnya kalo gua lagi-lagi balik ke ke kitanya ke kitanya sih yang mandangnya husnuzon apa paling bener husnuzon husnuzon ya terhindar dari dosa kayak mau orang bagi iphone ya kan iya itu kan follow dulu apa itu kan mungkin niat dia memotivasi orang tapi di kameranya iphone bib yang dikasihnya android gimana iya di kipo enggak misalnya enggak ini misalnya doang lu jangan mengarah ke wili salim kayak ceknya enggak ini misalnya doang aduh alam ini juga typhoon kok follow dulu follow dulu iya kalo gua bilang gitu sih balik ke masing-masing aja balik ke masing-masing lah ya pokoknya lu husnuzon gak ada salahnya iya 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 itu terbaik kalo ini eh lu ini nih gua pengen ayo deh emang bertiga ya iya apa tuh kalo nerima cuci uang itu gimana bib kan di indonesia kan banyak duit basa basa doang duit panjok sekarang cuci duit lah muterin duit eh muterin duit muterin duit gimana sih pertanyaannya misalnya nih bib ada nih bib ada nih bib misalnya nih kan di indonesia banyak duit pengusaha-pengusaha gelap oke wah aduh dia ngasih ke content creator bib iya kan supaya mereka flexing dan diputarin duitnya disitu bib supaya baliknya jadi bersih boleh atau gak bib yang dikasih itu tau gak itu gelap pasti tau bib karena gak mungkin gak kenal bib kan gak bisa gak bisa ya bib udah besok-besok kalian tuh jangan ngasih tau kita itu kalo lebih gelap hahaha hahaha kayak gini tuh gelap-gelap tuh udah disemunyi sama aja lu mau nyuci pakaian tapi pakai air kencing tambah bersih atau tambah nanjis tambah nanjis tambah banget kayak gitu kayak gitu oh balik lagi ke tadi jadi rejeki agak ini karena pake duit gitu apa iya kan tadi akhirannya mau biar apa iya biar bersih wah gak bisa bersih juga tambah kotor tambah kotor gak boleh ya temen-temen ya dengerin tuh udah bib nah ada juga nih bib katanya toilet itu sarang setan dan pasar itu tempat ibadah setan kalau kita bakar pasar yang kreatifnya kalau kita bakar pasar yang ada toiletnya apa bisa mengurangi populasi setan lu kencing gimana jaban kalau gak di toilet gimana emang pertanyaan gue emang kalau kita bakar pasar emang setan tuh kebakar juga apa gimana emang bisa toilet nih bib pasaran ada toiletnya pasaran ada toiletnya kan serang setan oh gitu iya baru baru ngah gue kalau kita bakar pasar yang ada toiletnya apa bisa mengurangi populasi setan kata saya tadi aaah sebelum lu bakar gue udah pindah gak panas gak panas gak panas setan lebih pindah dari kita tapi kalau ngomongin setan sarangnya tuh bener di toilet toilet ya bib ya makanya kalau menurut gue bib kalau gue ditanya tempat-tempat apa yang menurut gue paling angker gue jawab toilet toilet ya kenapa toilet itu markasnya setan makanya itu ada hubungannya kita gak boleh ngomong Allah gitu emang gak boleh tempat najis tempat najis tempat najis enggak tempat sarangnya setan oh sarangnya setan iya iya sarang setan berarti kalau kita bolak balik di toilet bib baik itu bersekutu sama setan iya bolak balik markasnya kan kecuali lu pake sajen terus tidur bener kenapa masa dia lagi toilet lagi boker iya bahasa sajen kan gak mungkin iya iya ma Andi masa jadi sesat lu deh lu pergi ke sarang markoba lu pasti jadi ini kan jadi sedikitnya kan iya gara kurir doang hahaha ya maksudnya gitu enggak makanya kenapa gue bisa gue bilang paling angker lu lihat deh orang orang yang jatoh di kamar mandi itu pasti fatal enggak fatal iya bisa fatal atau mati langsung stroke langsung mati karena dia jatohnya tuh di tempat yang gak bener makanya Islam tuh ngajarin kalau tempat yang berbahaya tuh dianjurin baca doa banyak perbanyak baca doa wah berarti setan bisa bunuh manusia enggak bukan itu di tekel di tekel kakinya ini Allah kakak nemu gila kali tapi setan ada agamanya sih ada lah ada ya setan kristen ada jin kristen enggak ya kalau untuk agama lingua pokoknya ada jin muslim ada jin kafir soalnya kan kalau di luar negeri Bip kalau mau setan pakai yang salib nah kalau di Indonesia kan dibaca-baca apakah setannya memang antar negara beda-beda agama itu gimana tuh Bip ya setan gak ada yang terbeda negara sama aja semuanya dari sana pakai salib di sini baca doa gak biasa banyaknya ya itu kan jadi begitu kan sesuai kepercayaan agamanya masing-masing kalau di agamanya kristen berarti meng-counternya dengan salib tapi di luar sana bang ya makanya gue bilang setan di luar negeri itu di Eropa ya itu pintar-pintar dibandingkan setan Indonesia kenapa tuh Indonesia pada goblok soalnya iya setannya pada goblok kan besoklah nah cacat cacat iya kenapa di luar itu setannya bisa pinter Bip kan tadi kan pakai salib tanda tambah iya terus kasih sama dengan bisa pinter loh Bip sama setan-setannya pakai jas iya iya itu ya di sini Bip pocong lah genderung lah genderung lah ya kalau lu mati pakai jas juga setan lu jas kalau kita dipocong matinya gimana sih ikut habib habib mulai bingung dengan obrolan agen-agen ini apa agen Rusia lu lu pernah gua masih ngobrol sama Habib soalnya apa tuh bang gua nanya nih kan kalau kita di percayaan kita Yes kalau meninggal kan di di makamin tuh nah ada beberapa orang kan yang dibakar gua bilang sama Bip Bip itu apakah dia apakah dia lagi gak dirisik di itu apa atau gimana Udah, perang gue udah mulai malapuk Gue pengen tau aja maksudnya Lu deh kalo dibakar udah sakit kan Maksudnya gue dipercaya itu gimana Gue pengen tau dari kalian Jadi percaya nabi bro Eh nabi siapa? Ada yang dibakar gue nabi nabi Maksudnya lo tinggal meninggal Gak ada lah Maksudnya yang dibakar ada Yang selamat tapi kan Cuma mukjizat Eh tapi ada yang lucu tuh Kalo udah habis yang ngeceng Kalo ga lucu gue dihidihin nih Cuma Cuma Tapi masalah yang tadi tuh Nabi Ibrahim yang dibakar Itu lu tau gak Nabi Ibrahim dibakar kayak gimana prosesnya Gak, udah lemparin minyak tanah gitu Gak ada minyak tanah gitu Gak ada minyak tanah Dari kurma Terus gimana Itu kan Raja Namrud ngumpulin kayu bakar Selama 40 hari 40 malem Suruh rakyatnya semua Jadi tuh menggulung Kayu bakar tuh sampe kayak gedung deh Berapa nanti gitu Wah gak tau deh Pokoknya tinggi banget 40 hari 40 malem lu bayangin Kayu bakar Kayu bakar doang ya Semua rakyatnya Kalo misalkan ada 1 juta rakyat Itu 1 juta Kayu bakar dalam sehari misalkan Kayu lu bayangin Selama 40 hari 40 malem gitu Akhirnya terkumpul lah kayu bakar sama Buat siapa bakar? Nabi Ibrahim Nah pas udah api dinyalain Jadi tuh saking gedenya tuh api Burung yang lewat diatasnya mati Kena inian panasnya doang Rontok Padahal gak kena kebakar Cuman hawa panasnya tuh Saking besar Nah pas udah api nyala Nabi Ibrahim Eh Nabi Ibrahim Raja Namrud bingung Gimana gue ngelempar dia sampe ke atas Puncak panas api Kan tinggi banget gitu Akhirnya disitu ada iblis Nyamar jadi manusia Gue ada ide Pake apa? Pake manjanik Manjanik tuh ada ketapel Apalagi gede Ditarik sama dua orang Tanan kiri Terus dilemparin Nanti bisa kelemparin Mau boleh tuh dibikin lah alat Pas udah dibikin alatnya Nabi Ibrahim diikat Udah siap dilempar di alat manjanik itu Pas udah mau ditarik Malaikat turun Megang tuh kedua tali tuh Pas mau ditarik gak bisa-bisa Aduh berat banget nih Iblis tau Wah Ini kerjaan malekat nih Ini ada Ini nih kata ini Nabi Ibrahim nih ada malekat nih Bikin ini Tarikan gak jadi Gak bisa ditarik Terus gimana kata Namrud Caranya Panggelin perempuan Oh perempuan Nah ini yang lucu Ya yang lucu nih Perempuan berapa orang Ya lima atau enam orang lah Yang masih muda-muda Dateng Pas dateng nih perempuan beberapa orang Ini udah dateng Ngapain lagi Suruh *** mereka Di depan alat manjanik itu Ini Ijil Kabur Malaikat kan Kalau ada Aura terbuka Oh takut teman Kalau kelempar Tau Oh Saya nunggu lucu Saya nunggu lucu Ini lucu sambil ngasih info Sejata malekat gak bisa lihat Gak bisa Cewet lonceng Buset Itu malekat rahma tapi Oh malekat rahma Yang turun soalnya yang megangin tali itu maleya rahmat Iya Wah enggak Halah Kan gua Gak terus kok bisa banget Dia turun terancang Lah gue ngancangin orang 20 tahun Salah Mat Iya dia telancangin orang Salah kan sih Pengen nanya Kan Ketanya kan kalau orang minum Alkohol Kan dosanya 40 40 hari 40 hari gimana harus sadar dulu besoknya udah salat lagi yang penting yang mabuknya dosa maksud gue ya Cuma kalau terjadi lagi ya sholat nggak bisa ditinggal tetap wajib bukan jadinya mempermainkan agama ya kalau dia toba terus khilaf jatuhnya sih nggak mempermainkan karena orang kalau dia mempermainkan ya sama aja dia keluar dari agama Islam jatuhnya tapi kan orang rata-rata bermaksud dia memang hilaf bener ya? ah lu kagak? gila. Mas itu tak apa sendiri lu ya? kita kan tau gitu sadar mau minum eh nggak ya tapi kan lu keinginan hawa nafsu maksud gue bukan ada niatan ya gue mau begini karena aku mau mempermainkan agama karena nggak mungkin lu dalam hati begitu kan karena memang hawa nafsu lu kesitu ya lu pengen ngelakuin kalau nih bib abis tinggal nikah minum mabuk ya harusnya kan sholat bib ya? ya tetap sholat mau tetap wajib maksudnya kalau di putusin di tinggal nikah ibadah perbanyak supaya dikasih penggantinya malah pergi mabuk-mabuk kan dari eleksi ya namanya hawa nafsu udah pasti ngarahnya ke yang negatif nah gue pernah juga tapi gue abis mabuk set jam 12 nih mabuk kelar-kelar pulang jam 3 nih nggak bisa tidur kan abis subuh gue bingung apain gue sholat ah gue bapak bib gue belum mandi belum apa tapi sadar ya? sadar udah nggak apa-apa ya tapi kan kalau tahun anak-anak muda sekarang tuh abis mabuk tuh mandi wajib iya lebih bagusnya mandi lebih bagusnya kalau lebih bagusnya mandi berarti gitu bib tapi kalau untuk dilakukan sholat tesa atau tidak sah-sah aja kalau dia udah sadar ya karena kan banyak orang yang bilang gini bib ditongkorongan termasuk gue lah bib ya ngapain lu abis mabuk sholat lu menafik banget sih lebih baik kalau mau bajingan-bajingan sekalian nah iya gitu bib bener bib masuk habis nabilah gitu ya lu punya prinsip lu kalau bejet, bejet sekalian emang toksik banget emang toksik banget tongkorongan kuntung gak ada sih iblis kalau tongkorongan kampang gitu paling gimana sih gue digitu-gituin sih wah itu toksik banget sih terus lu gimana ya pas ketika lu diomongin kayak gitu eh kalau gue gak pribadi sikap lu gimana? ya masalah amal kan Tuhan yang milik oh iya lah kelas nyambar temet cacat ya udah bagus kalau lu punya prinsip kayak gitu udah bisa jadi Habib lah gua ya ya kok begitu? setengah lah setengah ih setengah lah jadi habib lah hassh hazan kayaknya udahan deh deh oke kita udahan kan ya udahan hazan enak enak sama Habib kita sholat berjamaah ya hahaha ke nagrib kita udah hitri ya boleh ngongkrong mandi-mandi udah hacen kan ya bye bye ntar ada kolam gue ya pesanan kata-kata buat netizen-netizen di luar sana yang masih tersesat seperti kami oke quotesnya bagus banget hari ini gue punya quotes tapi untuk jurnes jurnes jurnarene seh jurnes 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 buat ini nih buat ini nih jurnes karena lu tadi takut hidup miskin iya gue ingin tanya satu nah ini quotes ya buat netizen tanya apa quotesnya dua-duanya seandainya lu gua kasih duit 1 miliar sekarang amin ya Allah gue ngasihin lu lagi miskin gua kasih 1 M amin ya Allah lu bakal bilang terimakasih ga sama gue? iya dong udah terimakasih dong ya gua bagi dong sama rakyat bukan gua habut tuh gua kan ngasihin lu lu lagi sih ya terimakasih ya maksud gua terimakasih aja terimakasih Bibi terimakasih Allah kalo perlu lebih nangis-nangis gitu iya engga dong terus makasih aja makasih sih makasih pasti oke kalo nangis atau engga gua ga tau ya itu kan hati kan iya oke gua balik lagi pertanyaannya gimana kalo gua ngasih 1 M tapi besoknya lu ga bangun lumpuh lu kagak dah mau ga lu kagak dah kagak? ga mau? ya lumpuh 1 T 1 M gua buat ngapain? gua lumpuh dugung kagak apa kagak ya? iya 1 T deh tapi ga bangun besok pagi nah kagak dah ga mau juga kagak dah 1 T iya gua belum keobat banget intinya ga mau deh ga mau begitu juga Allah yang masih memberikan lu bangun setiap hari kenapa lu ga bersyukur setiap hari lu ga pernah terimakasih sama Allah iya ada itu aja iya iya betul temen temen iya 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 mungkin itu ada temen temen sobat apa tadi? kiket ya kiket coklat lu kiket iya lo pengen dulu sih mas mas yaudah alhamdulillah anjing koksik apaan sih nya un build 90 it yang itu selamat menikmati